Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi teman-teman untuk kali ini kita akan sharing tentang aplikasi crude web app script Google Sheet jadi teman-teman yang ingin mencobanya bisa di download scriptnya jadi yang pertama tak kita buka dulu di teks editor di sebelah teksnya di sini saya sudah siapkan scriptnya di teman-teman yang ingin mencobanya bisa diedit modifikasi sesuai kebutuhan di inilah untuk pilihan script crude yang akan kita buat jadi sini ada par script URL kita di sini jadi pertama kita ke Google spreadsheet spreadsheet kita saya beri nama data siswa jangan lupa dibagikan setelah itu coba kita tambahkan atributnya sini jadi jadi timestamp id nama gender alamat nama gender kelas jurusan email kontak ya silakan dirapikan dulu setelah itu kita masuk ke alat editor script jadi untuk di kode gate nya sudah saya siapkan tinggal copy tinggal copy paste kita kita jangan lupa untuk memberi nama project kita saya kasih data siswa kode 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 Hai lanjutkan buka data sesua ini bukan jadi untuk alamat url-nya tinggal kita salin masukkan ke indeks HTML kita pastikan tadi ke sini di script url-nya Oke save jadi begini tampilannya teman-teman untuk modalnya ini belum ada isinya kita tinggal ambil alamat url presid kita salin pastikan ok ya kembali ke script kita ini kode disini sama tadi untuk id url spreadsheet kita nah disini untuk nama sheetnya bisa bisa kita ganti misalnya menjadi data 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 sheet 1 nanti menjadi data oke kita save deployment versi baru selesai jadi kita pertama ini coba di script editor kita sebelum kita masukkan indeks statement kita di app script tambah data jadi sudah terimput ini dari tabel json inner html 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 hai 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 Oke dua data sudah terimpul nah sekarang kita coba untuk mengupdate jadi untuk mengupdate ya kita search by ID ID berapa yang akan kita update coba kita update ID 2 Oke jadi ID yang kita akan update search itu akan tampil data sesuai dengan ID nya in tinggal tekan John Lennon update oke sudah terupdate John Lennon Oke sekarang kita akan menghapus data jadi kita menghapus sesuai dengan ID nya juga misalnya ID 2 search oke oke nah delete oke data berhasil dihapus oke oke jadi script ini sudah berhasil sekarang kita indeks html ini kita akan pindahkan ke script kita di apps script nya copy kita buat tambah indeks oke paste save oke 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 ini urlnya klik oke oke jadi begini tampilannya untuk di web app jadi sama seperti tadi di text editor eksternal kita tambah 3 mudah oke oke data sudah ditambahkan oke jadi untuk teman-teman yang ingin mencobanya silahkan di download scriptnya dan bisa di custom sesuai dengan kebutuhan jadi demikian yang bisa saya bagikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh